Hai Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo kawan-kawan sama di mana anda berada kembali bisa berbaik edibak gitu ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kitas pamin ya oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali maaf sempat untuk hadir dengan soal terbaru untuk kita persiapan menghadapi CPNS tahun 24 ini karena kita ketahui bersama bahwa hari ini sudah masuk hari ketiga kawan-kawan ya di pelaksanaan CPNS tahun 2024 ini dimana pelaksanaannya kemarin dimulai pada tanggal 16 dan hari ini sudah masuk ke hari Jumat gitu tanggal 18 Oktober dan terkesempat ini akan mencoba membahas soal mengenai wawasan kebangsaan tes sosial kebangsaan dimana telah berdarah di alam jaga raya kepada kita bahwa salah satu materi yang muncul di SKD TWK CPNS 24 ini adalah berkenaan dengan peristiwa kemerdekaan katanya kawan-kawan ya dan tentunya Makiya buatkan juga soal-soal ini berdasarkan keseksi mempan RB untuk materi nasionalisme jadi peristiwa kemerdekaan ini bisa juga masuk ke materi nasionalisme karena ini bisa menembuhkan rasa cinta kita kepada tanah air ya dengan kita mempelajari sejarah kemerdekaan ini gitu kawan-kawan kita coba cek dulu di permainan RB nomor 321 di sini nasionalisme itu adalah bahwa tujuannya mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan mempertahankan identitas nasional jadi dengan kita mempelajari sejarah dan perjuangan terdahulu di proses kemerdekaan menuju proses kemerdekaan Republik Indonesia tentu kita sudah menunjukkan dan diharapkan mampu menanamkan cinta kepada tanah air hidupnya boing-boing satu-dua ketik kopi di video sebelumnya sudah makin bahas dia mengenai ftwk CPNS 2004 24 ini untuk tanggal 16 Oktober materi yang sudah baki bahas adalah bengaribasa negara itu cara mencari intik kalimat karena banyak beredar dalam jagad raja diantaranya soal yang muncul untuk Tio adalah cerita soal cerita yang gampang kalau banyak latihan katanya kauan ya berarti kalau tidak banyak latihan tidak gampang ini kemudian silogisme ini 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 ada dua premis katanya mungkin nanti akan makin bahaskan beret juga angkanya mudah tidak ada ribuan tapi tidak ada salahnya untuk kita belajar dari yang sulit juga nggak apa-apa ya kawan-kawan ketika kita bisa yang sulit berarti yang mudah tidak ada papanya gitu kemudian figura juga sulit katanya soalnya ada analisis tabe pecahan di luar nurul dan figura 9 kotak gitu kemudian tidak ada hapalan di TWK nya ada penanaman nilai-nilai Pancasila bahasa Indonesia nah ini dia peristiwa kemerdekaan katanya dan nanti pasca kemerdekaan muncul juga materi BPUPKI dan PPKM mungkin nanti maka akan bahas ya karena ini pentingnya di setiap soal CPNS biasanya muncul soal BPUPKI ini jadi kau harus tahu gitu ya karena mempelajari sejarah tadi itu bisa menonamkan rasa cinta kita kepada tanah air yang akhirnya akan menumbuhkan semangat nasionalisme jiwa nasional dalam diri kita sebagai seorang SN nanti hidupnya kemudian ada neutralitas ASN ada konten kreator bahasa Indonesia kalimat inti kalimat kemarin ini sudah dibahas dan lain sebagainya ini TKP banyak membahas istitutif gini opsinya pendek-pendek ini sebetulnya sudah dimakibah sehanya mengingatkan kembali kemarin juga masih sudah bahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila nih kawan-kawan soal yang muncul di TWK nih di FR itu diantaranya adalah neutralitas tetap muncul lagi tokoh-tokoh BPUPKI nih itu kawan-kawan harus tahu kemudian sikap dan integritas tokoh BPUPKI sikap nolisma ini mirip berarti dengan contoh soal CPNS tahun tahun 23 sudah maki buatkan juga sih sebetulnya silakan kau kan secinggit untuk CPNS di playlist ya CPNS tahun 23 kemudian analogi kalimat ini mungkin nanti akan segera menyusul sklisme dual premis juga nanti muncul lagi analisis bentuk TAB direct angka figura inti kalimat sudah dibuat secara organisasi dengan operasi masa kini itu dan juga berdari nih kawan-kawan terbaru kemarin ya diantaranya ini dia disclaimer dulu katanya ada disclaimer maki lancar dari Instagramnya punya siapa ini lupa ya jadi ASN kalau tidak salah nanti kawan-kawan silakan cek kebenarannya di sana gitu ya jangan dijadikan patokan tetapi banyak belajar sesuai kisih-kisih nah ini dia jadi kalaupun beredar FR kalau tidak sesuai kisih-kisih jangan dipelajari gitu kawan-kawan ya itu ya TWK ini seputar penalaran Pancasila dan Kirwan Sari ini jelas ini kemungkinan banyak muncul bahasa Indonesia ya kemarin nah ini gitu peristiwa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan dan PPKI itu memang selalu muncul dan PPKI di CPS tahun sebelumnya juga kemudian Tiu cerita gampang selesoknya sama oke dan dian sebagainya kemudian figural ada tiga ini ada tiga pola katanya dan lain sebagainya kemudian ada juga mencari hubungan X dan Y apakah baik-baik saja atau tidak kita harus cari tahu ini ada tiga soal perbandingan ek dan ini terlalu gampang kayak gini katanya lupa tadi dan lain sebagainya tapi intinya adalah bahwa kita jangan terlalu berpatokan tetap belajar sesuai kisih-kisih gitu kawan-kawan baik itu sudah sejuk di kepi nah saya akan membuatkan ini berdasarkan FR yang berdar berkenaan dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ya sebetulnya ini soal juga sudah membuatkan di tahun-tahun sebelumnya karena berdasarkan FR juga banyak muncul gitu kan soal tentang ini jadi nanti mungkin memakai akan kayak selipkan bonus ya untuk pembahasan soal tahun sebelumnya mengenai sejarah proklamasi keberdekaan Indonesia karena ini materinya bagus jadi mohon maaf kalau ada ketidak enakan suara maaf ya karena itu video dibuat tahun lalu kamu bikin lagi top ini agak tidak memungkinkan gitu kan tapi karena materinya masih relevan jadi makin nanti mungkin suguhkan di setelah soal-soal yang muncul ini hidup kekuannya di sini sudah selesai juga salah namun apapun saja berjauh dibutuh sosok dia selalu bahasa lebih semen sebaik pusselusin biar apa iya betul berespirasi gitu kan kawan saja kayak gini cenderung ya Soekarni adalah salah satu tokoh pemuda yang memiliki peran signifikan dalam mendorong pelaksanaan proklamasi ke mereka Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama dengan kelompok pemuda lainnya Soekarni mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan keberdekaan setelah mendengar kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada malam 16 Agustus 1945 Sri Soekarni bersama pemuda lain seperti Khairwa Saleh dan Wikana menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Tengkok ya yang kita kenal selanjutnya dengan peristiwa penculikan Rengas Tengkok itu kawan-kawan untuk meyakinkan mereka agar segera memproklamasikan keberdekaan tanpa menunggu janji Jepang pertanyaannya adalah apa kontribusi utama Soekarni dalam peristiwa proklamasi keberdekaan Indonesia A menulis tek proklamasi keberdekaan Indonesia B menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Tengkok untuk mendesak mereka segera memproklamasikan keberdekaan C menyebar luaskan berita proklamasi keseluruhi Indonesia di merancang strategi militer untuk mempertahankan keberdekaan Indonesia I memimpin rapat PPKI yang membahas persiapan keberdekaan ya karena tadi disini juga sudah disebutkan kawan-kawan disini kalau kita tidak tahu di jawabannya jadi kebetulan soalnya sudah baik hati kembali kita kawan-kawan ya bahwa disini disebutkan bahwa Soekarni bersama Khairul Saleh dan Wikana menculik Soekarno ke Rengas Tengkok berarti ini kontribusinya jadi menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Tengkok itu apa mendesak mereka segera memproklamasikan keberdekaan bahkan di beberapa soal nanti di setelah video ini juga maka akan buatkan juga soal tentang ini diantaranya peran Soekarni ini adalah mengusukan mbak yang mengusukan penandatanganan apa atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta itu adalah oleh Soekarni nanti akan kita bahas di video selanjutnya nanti ya di setelah ini maksudnya gitu ya tapi itu sayang suaranya agak merdu-merdu tidak jelasin dan itu sudah suara makin di tahun 2000 berapa tuh lupa lagi makin 2003-2003 kalau serah jadi soal ini adalah jawaban yang terlepas adalah yang B kawan-kawan jadi Soekarni sebetulnya dapat orang di sini nanti Soekarni Suhairo Saleh Wikana dan sodako singgi atau siapa tuh makin lupa ya nanti akan dibahas juga ya yang menculik Soekarno dan peristiwa penculikan Rengas Tengkok itu ya itu diantaranya adalah mendesak jadi menculik itu bukan berarti untuk di apa-apain gitu ya untuk dijahatin tapi untuk didesak agar segera memproklamasikan keberkahan Indonesia dan beliau juga Soekarni yang mengusuhkan penandatangan naskah proklamasi keberkahan oleh atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta itu beliau gitu kan jadi jawabannya betul-betul yang begitu kurut-betul sedih-sedi mantap kembali ke soal berjuang berjudi disini sudah sedihkan sebesalah namun apur saya lebih jauh dibutuh sustro gitu ya selalu bisa lebih semanis baik pus so lu Zen berapa Iya betul beres-beres gitu kan ya segelah pemuda berperan penting dalam menculik dua pemimpin utama bangsa pada malam sebelum proklamasi keberkahan Indonesia itu tadi mereka melakukan tindakan ini untuk mendesak agar keberkahan segera berkongsi kan tanpa menunggu janji dari pihak Jepang siapa saja kah toko siapa saja toko-toko yang terlibat dalam sesuatu nah tadi ya sudah dibahas awal kita A. Soekarni, Herosaleh, dan Wikana ini betul tapi kurang satu ini B. Soekarni, Herosaleh, Wikana, dan Sodanko Singgi nah ini dia kan-kawan yang tidak ditulis tadi ya B. C. Ahmad Sobardo, Otoskandar, Dinata, dan Herosaleh D. Soekarno Hatta justru ini salah ya Soekarno Hatta itu kayak diculiknya gitu ya masa yang diculik-menculik gitu kan dia E. Sajuti Meli, Otoskandar, Dinata, dan Sodanko Singgi jadi yang betul itu adalah yang B kawan-kawan yang yang mencuri ke ini Soekarno Hatta itu ya peristiwa Dekas Dekoro-todal diantara Soekarni, Herosaleh, Wikana, dan Sodanko Singgi seperti yang di langkahnya nanti kita akan bahas di setelah pertanyaan-pertanyaan ini gitu jadi jadi orang-orang-orang jadi jangan begitu gitu-gitu-gitu di sini sudah sudah semua salah namun apa bisa yuk di ibu dosus seru gitu ya selalu selesai sebagusaha lusun berapa Iya betul besok sih gitu kan ya dalam sejarah proklamasi mereka Indonesia terdapat seorang tokoh yang berperan penting dalam mengetik naskah proklamasi nah kawan-kawan harus tahu nih siapa yang mengetik naskah proklamasi itu tokoh ini tidak hanya bertugas mengetik tetapi juga merupakan bagian dari kelompok pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan aja kita harus berjuang untuk kemerdekaan para pemuda ini siapa yang tersebut dan apa kontribusinya dalam proses proklamasi kemerdekaan A Ahmad Subarjo tokoh yang merumuskan dasar negara dan peperan dalam penyusuan undang-undang dasar 1945 B Sukarni pemuda yang mendorong Soekarno Hatta untuk segera menghormasikan kemerdekaan C Sayu Temelik jurnalis yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan dan menjadi saksi sejarah di Hai Rosale anggota pemuda yang terlibat dalam penculikan Soekarno dan Hatta keringas dengkok e wikana pemuda yang berperan dalam pergerakan semangat kemerdekaan di kalangan rakyat ya karena disini adalah disuruh disebutkan disini tokoh ini tidak hanya bertugas mengetik ke berarti ya kaitannya dengan pengetikan naskah proklamasi ini kan koan tetap juga berkan bagian dari kelompok pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan siapakah tokoh sebut nah ini berarti ini adalah yang mengetik aja kalau tidak tahu namanya kalau di sini ada kata mengetik ada di sini nih ternyata ya yang C berarti kompan ya hihihi ada diorong rong 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 jadi berlalu jauh cik begitu gulung tidak berlalu seri mantap ya Jadi memang eh perlu kau ketahui bahwa naskah proklamasi itu diketik oleh mesin tik dulu ya karena dulu belum ada komputer jadi itu sebabnya dulu belum ada youtuber kawan-kawan kayak sekarang itu kawan itu jadi jadi diketik pakai mesin ketik ini juga pinjam kalau tidak salahnya di sejarahnya itu disebutkan bahwa Sayuti Melik itu adalah tokoh yang mengetik naskah proklamasi melalui mesin tik ya gimana ini mesin tiknya hasil pinjam mesin tik hasil pinjam entah dari siapa makin lupa gitu ya itu dia kawan-kawan jadi yang berperan dalam pengetikan naskah proklamasi itu adalah sayuti metik so siapa yaitu beliau seorang jurnalis gitu kawan-kawan dan menjadi saksi sejarah katanya kawan-kawan begitu udah bukan-bukan lanjutkan bernihan number four number four nih dalam peristiwa proklamasi keberikan Indonesia pada 17 Agustus 1945 penghebaran bendera merah putih oleh seorang pemuda menjadi simbol keberanian dan semangat juang rakyat siapakah pemuda sebut dan apa makna dari perannya dalam konteks sejarah keberikan Indonesia pertama ya udah kita ada pilih di sebagi bus solusion berapa iya betul berdiskusi gitu gananya hmm kawan-kawan perlu kita ketahui jadi kita juga perlu tahu gitu ya kalau minima tahulah gitu kawan-kawan ya kalaupun tidak tahu ya minima pernah membaca mendengar gitu bahwa proses penghebaran berdapat itu ternyata lakukan oleh seorang pemuda yang menjadi simbol keberanian nih kawan-kawan dan semangat juang rakyat khususnya untuk para pemuda gitu siapakah A Soekarno pemimpin proklamasi yang mendeklarasikan kemerdekaan menjadi simbol utama perjuangan bangsa B Harus Aleh pemuda yang aktif dalam gerakan kemerdekaan berperan dalam memotivasi pemuda untuk berjuang C Latif Hendra Ningrat pemuda yang mengibatkan berah putih simbol semangat perjuangan generasi muda untuk meraih kemerdekaan D Soekarni tokoh yang mendesak dilaksanakan proklamasi menjadi pergerakan pemuda dan bagi pemuda dan rakyat eh Ahmad Sobatyo individu yang menyiapkan naskah promosi dan berperan penting dalam kacaran kasih merekaan ya ini karena tentang penghebaran bendera kemudian diopsi juga ada di baik hati ya diopsinya ada disebutkan yang mengembarkan bendera merah putih katanya kawan-kawan ya udah itu berikutnya ini tapi kalau danyakan siapa tokohnya tidak ada penjelasan ini ya berarti ini jawabannya adalah Latif Hendra Diningrat jadi kawan-kawan perlu tahu bahwa salah satu tokoh pemuda yang mengibarkan merah putih waktu itu yang mengerek bendera ya lebih tepatnya jika waktu itu dikembarkan berapa putih siapa yang mengereknya itu Latif Hendra Diningrat di dalam sejarah dikatakan beliau dibantu oleh dua orang tentunya kan ada tiga orangnya satu lagi itu berama suhud dan satu lagi siapa nih maka lupa lagi ya itu Latif Hendra Diningrat ini adalah anggota peta ya tentara peta ya pembela tanah air kalau tadi salah namanya nanti kita akan bahas di pembahasan setelah ini gitu kawan-kawan ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C begitu kurut asing ini berapa setelah-setelah mantap oke tidak ada selesai tanya-tanya kawan-kawan untuk memantapkan pengetahuan kita tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia nah proklamasi kemerdekaan Indonesia karena ini juga ternyata muncul ya di tahun ini berdasarkan FM berdar di alam Jakarta ini dan tahun-tahun sebelumnya juga muncul ini sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini kawan-kawan ya maka akan coba bahas kembali mengenai kita harus tahu ya sejarahnya bagaimana sampai terjadinya kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ini kita harus tahu sejarahnya bagaimana mulai dari tanggal 16 ya kalau bisa di tengah sebelumnya nanti kita akan coba simak video ini juga namun mohon maaf meskipun suaranya agak serak-serak basah gitu kan secara jarak basah tidak jelas gitu karena itu suara sejak beberapa tahun yang lalu tapi karena materinya masih relevan dengan materi saat ini yang kita perlukan untuk penambah wawasan pengetahuan tidak ada salahnya untuk kembali makhluk bagikan soal-soal itu gitu konnya materi itu dan sehingga nanti kawan-kawan paham betul mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan karena materi juga bagus gitu dan selamat menyaksikan disini sudah menyaksikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu ya selalu dipercaya dengan semuanya di semua ibu solusion biar apa Iya betul biar berikut adalah tokoh yang mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta adalah blablabla A Soekarni B otos kena tinata C Ahmad Subardo D Sayuti Malik E Khairul Saleh berarti itu satu berikan untuk menjauh soal ini kita harus tahu sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu nomor dua juga sama ya berikut adalah tokoh yang mengusuhkan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia atas persetujuan PPKI adalah A Soekarni B otos kena tinata BC Ahmad Subarjo D mangakil Oh ada mengakhir sini nih eh Khairul Saleh lagi-lagi berarti kita harus tahu sejarah kemerdekaan Indonesia kita belum bisa jawab nih lanjut dan nomor tiga nih Om sorry ini nasi nomor 26 ini maksudnya gitu ya ya sorry sorry salahnya ketiknya siapa yang ketik mangaki berarti salah bagi kerja berikut adalah seorang para jurid peta yang diberi tugas untuk menaikkan bendera pada momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Jumat 17 Agustus 1945 adalah A Soekarni B otos kena tinata C Ahmad Subarjo D Latif Hanra Ningrat CE Khairul Saleh nah oke kawan-kawan sebelum kita jawab ke sini maka kita harus tahu dulu sejarah atau ya bolehlah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia jadi tema kita kali ini adalah sejarah sejarah proklamasi proklamasi kemerdekaan Indonesia nah seperti apa sih gitu ya sehingga kita diproklamasikannya kemerdekaan kita itu eh gitu Indonesia nah oke kawan-kawan jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia PKI gitu ya bukan PKI tapi ya ini tapi proklamasi kemerdekaan Indonesia makin singkat aja biar nggak capek Indonesia gitu ya itu dilangsungkan pada hari Jumat sebetulnya kawan-kawan ya hari yang penuh berkah gitu ternyata ya yaitu 17 Agustus tahun 1945 jadi ternyata 17 Agustus tahun 1945 itu adalah hari Jumat kalau kawan-kawan nggak percaya cek aja dulu kalendernya gitu ya di mana ini nah di dia yang naskahnya itu dibacakan oleh Inci Nyur Soekarno Soekarno naskah proklamasinya dibacakan oleh Inci Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta Moh Hatta nah gitu dimana di kediaman Soekarno yaitu di jalan penggangsaan timur nomor 56 Jakarta Pusat gitu ya kediaman Soekarno ya jalan penggangsaan timur jalan pegangsaan timur yang mana kediaman ini merupakan hibah ya rumah hibah dari Paraj bin Sa'ad bin Sa'id bin Awad Mart apa itu gitu ya pokoknya ini adalah tempat rumah hibah gitu dari Paraj ya Paraj bin Sa'id gitu aja lah kalau menulis boleh hibah dari Paraj Paraj bin Sa'id nah itu dia kemudian untuk naskah proklamasinya itu ditandatangani naskahnya nah naskahnya itu ditandatangani di TTD aja gitu ya oleh Inci Nyur Soekarno dan Muhammad Hatta nah itu naskahnya ya kemudian bagaimana ceritanya sampai diproklamasikan keberikan Sa'ad jadi semuanya latar belakangnya atau ini semua berawal dari jadi boleh lancini latar belakangnya hal yang melatar belakangi di proklamasikannya keberikan Sa'ad nah berawal dari dijatuhkannya nih dimulai dari atau berawal dari dijatuhkannya sebuah bom-bom-bom di bom ya 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 sebuah yaitu kota Nagasaki atau Hiroshima tuh masih ingat kawan-kawan pelajaran waktu SD gitu ya jadi kita kembali lagi lah ke SD gitu kan dibuka lagi bukunya pokoknya dia aja ya sudah di buku-buku sejarahnya jadi dengan dijatuhkannya sebuah bom yaitu tangga 6 Agustus atau kita mulai biar enak dari tanggal aja lah tadi mana tangga 6 Agustus itu telah jatuh 1945 ya tentunya sebuah bom sebuah bom di kota Hiroshima di kota Hiroshima di kota Hiroshima bom Hiroshima ya Jepang Hiroshima-shima oleh siapa oleh AS tentara AS ya Amerika Serikat nah sehari kemudian tanggal 6 Agustusnya 1945 BPUPKI kan dibubarkan ya BPUPKI itu dibubarkan kemudian dibentuklah PPKI jadi PPKI itu dibentuk tanggal 7 Agustus tahun 1945 jadi setelah tepat setelah adanya pengumuman oleh tentara AS di Hiroshima baru dibentuklah PPKI karena sebelumnya BPUPKI itu silahkan kawan-kawan secing lagi di video maaf ya sebelumnya ada sejarah lahirnya BPUPKI ada sejarah lahirnya PPKI ada sejarah lahirnya Panitia 9 Panitia kecil dan lainnya sudah lengkap pokoknya tinggal kawan-kawan ada kemauan saja untuk belajar gitu ya nah PPKI baru tanggal 7 dibentuk gitu dibubarkan BPUPKI kemudian tanggal 9 ya nih tanggal 9 Agustus ini detik-detik menuju menuju 17 Agustus ya menuju kemerdekaan Republik Indonesia nih tanggal 9 Agustusnya bom kedua bom kedua bom kedua kembali dijatuhkan di Nagasaki nah Nagasaki itu di hari keberikutnya di tanggal 9 ya ya hingga akhirnya tanggal 9 ini Jepang menyerah kepada sekutu nah Jepang menyerah kepada sekutu AS dan sekutunya gitu ya nah momen ini lalu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya kawan-kawan maka tanggal 10 Agustus nih berurut ya 679 ya tanggal 10 Agustusnya tanggal 10 Agustus 1945 nya ada seorang tokoh nasional yaitu Sultan Sahrir Sultan Sahrir Sahrir mendengar di radio radio Jepang gitu bahwa Jepang menyerah kepada sekutu nah dia mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu hingga akhirnya pejuang bawah tanah ya karena sudah tadi ini adalah pemimpin dari pejuang bawah tanah pejuang bawah tanah pejuang bawah tanah bawah tanah bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan bersiap ya bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan nah itu untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu aja lah PKI gitu ya nah perlu kawan-kawan ketahui bahwa Sultan Sahrir ini adalah di samping pemimpin pejuang bawah tanah dia juga merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa Sultan Sahrir itu di samping pemimpin pejuang bawah tanah beliau juga adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia eh Perdana Menteri Perdana Menteri pertama Indonesia gitu Republik Indonesia kemudian beliau juga sebagai Ketua Partai Sosialis Indonesia PSI nah kemudian beliau juga berperan sebagai Ketua Delegasi nah Ketua Delegasi Republik Indonesia pada perundingan lingkar jatai gitu lingkar jati gitu ya perundingan lingkar jati nah hingga akhirnya nanti dia apa nantinya timbulah nanti orang yang berperan dalam Kongres pemuda 2 yang selanjutnya menghasilkan apa itu muncullah sumpah pemuda itu gitu kawan-kawan ya perundingan lingkar jati itu itu Sultan Sahrir kawan-kawan nah kemudian beliau juga masuk 10 penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis ya yang berganti nama jadi pemuda Indonesia atau motor dari Kongres pemuda gitu itu tadi sudah dimakai sebutkan gitu aja lah udah ya kemudian tanggal 14 Agustusnya tanggal 14 Agustus tahun 1945 nya Jepang menyerah kepada sekutu dan nah Jepang menyerah kepada sekutu nah kalau yang tadi ini mana tadi kan sudah dimakai katakan yang mana nih Jepang menyerah kepada sekutu itu disini ya tanggal 9 itu Jepang di baru di bomnya nak kota Nagasaki nya ya sebut setelah sebelumnya Hyrosuma di bom kemudian agak sedik kebom kemudian Sultan Sahrir baru mendengar gitu baru mungkin ada kabar ya gitu bahwa Jepang akan menyerah gitu ya padahal tak yang resminya Jepang menyeru menyerah menyeru Jepang menyerah menyerah kepada sekutu itu adalah pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 nah Jepang menyerah kepada sekutu nah gitu kawan-kawan dan didengar oleh Sultan Sahrir nah kemudian ini berita ini didengar lagi oleh Sultan Sahrir semakin meyakinkan kan sudah tahu ini bahwa akan menyerah kepada sekutu ternyata kembali lagi didengar di radio gitu karena waktu itu radio ya belum ada YouTube seperti sekarang ini gitu baru ada radio jadi didengarnya melarui radio jadi ini didengar oleh Sultan Sahrir nah didengar lagi Sultan Sahrir Sahrir selain itu Wikana juga mendengarkan saat itu Wikana ada Darwis ya tokoh-tokoh yang mendengarnya itu dan Khairul Saleh yang selanjutnya nanti Khairul Saleh itu adalah menjadi tokoh golongan muda karena tidak golongan tua ada golongan muda gitu kalau kan ya dan kalau golongan tua itu diketahui Soekarno kalau golongan muda diketahui oleh Khairul Saleh di radio BBC BBC nah gitu didengar sehingga kalau itu begitu golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan gitu jadi Hai Rosa jadi golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mendesak golongan tua yang diketuai oleh Insya Soekarno untuk memsegera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini tanggap 18 Agustus jadi Jepang menyerah kepada sekutu itu adalah tanggap 18 Agustusnya kalau ini baru desas-desusnya gitu kawan-kawan ya ya melalui radio karena belum ada YouTube sama gitu ya next nah tangga 16 Agustus 1945 lalah tangga 16 Agustus nih satu hari sebelum kemerdekaan berarti ya 1945 Hai Hai Rosa nih Hai Rosa tokohnya itu yaitu ketua golongan muda Saleh ketua golongan muda kemudian lagi ada Soekarni Soekarni dan wikana wikana bersama ada lagi ada lagi seorang nih bersama sodanko singgih sodanko singgih sodanko singgih nah namanya agak sedikit aneh di teringat kita yaitu ya sodanko singgih ya singgih yaitu salah seorang anggota peta ini anggota peta ya pembik peta peta dan pemuda lain membawa dan pemuda lainnya yaitu golongan muda gitu ya membawa insinyur Soekarno membawa Soekarno dan Hatta Soekarno dan Hatta juga ya dimana Soekarno waktu itu bersama Ibu Padmawati beserta Guntur ya Padmawati yang saat itu Guntur baru berusia 9 bulan nah 9 bulan dan Guntur yang baru berusia 9 bulan serta Muhammad Hatta Ah mau Hatta ke mana dibawa kemana dibawa ke Rengas Dengklok nah Rengas Dengklok nah sehingga nanti muncullah atau yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok jadi tanggal 16 Agustus Khairwa Saleh yaitu Kutua golongan muda Soekarno dan Wikana bersama sodanko singgih sesuatu anggota peta membawa Soekarno bersama Ibu Padmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan saat itu dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok makanya disebutlah peristiwa Rengas Dengklok Insya Allah nanti di pertanyaan berikutnya akan membawa kembali ya mengenai sejarah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok nah tujuannya untuk apa tujuannya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang itu maksudnya karena apa karena golongan tua ini ingin segera bahwa Indonesia segera memperkenalkan kemerdekaannya kemudian di Jakarta nih di Jakarta golongan muda golongan muda yang diketahui oleh Khairwa Saleh tadi diantaranya Wikana yang diwakili oleh Wikana gitu ya dan golongan tua golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo nih A Subarjo maka singkat aja ya Ahmad Subarjo melakukan perundingan mereka berunding 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 gitu aja lah melakukan perundingan sehingga diperolehlah kesepakatan bahwa Ahmad Subarjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta gitu jadi hasil perundingan ini disetujui bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilangsungkan di Jakarta maka diutuslah Yusuf Kunto maka diutuslah 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 Yusuf Kunto Yusuf Kunto untuk mengantar Subarjo untuk mengantar Ahmad Subarjo Subarjo ah menjemput kembali Injun Soekarno dan Mama Hatta ke Rengas Dengklok gitu kawan-kawan ya di mana perundingan golongan muda dan tua ini nanti kawan-kawan ya atau di berikutnya-berikutnya lah jadi pokoknya intinya begini jadi di Jakarta saat itu setelah pada saat tangga peristiwa Rengas Dengklok itu golongan muda yang diwakili oleh Kana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo berunding sehingga diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilangsungkan di Jakarta maka diutuslah Yusuf Sukunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok baik itu menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta gitu kawan-kawan kemudian setelah itu nih setelah dibawa nanti ya tangan 16 ini kan maka penyusunan teks dilakukanlah penyusunan penyusunan teks proklamasi kawan-kawan teks proklamasi penyusunan teks proklamasi yang dilakukan oleh Injun Soekarno saat itu kemudian ada Muhammad Hatta yang ikut juga menyaksikan kemudian ada Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo nih tokoh-tokoh yang ada saat itu nah berarti di malam harinya 17 ya serta disaksikan oleh nah disaksikan oleh disaksikan oleh nah kalau ini penyusunannya ya proses penyusunannya yaitu Injun Soekarno Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo Subarjo gitu ya disaksikan oleh Soekarni 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 kemudian ada BMDia BMDia Kemudian ada Sudiro dan Sayuti Melik Nah Sayuti Melik itu setelah konsepnya disepakati maka Sayuti Melik mengetik naskah tersebut jadi setelah disepakati Sayuti Melik mengetik naskah tersebut nah jadi naskah proklamasi kebenaran itu diketik oleh Sayuti Melik eh Sayuti Melik ya melalui mesin ketik karena waktu itu belum ada komputer makanya belum ada Youtube gitu kan ya jadi masih pakai mesin ketik saat itu pinjem dari kalau salah dari salah satu tentara mana kantor tentara mana itu ya makanya agak sedikit lupa gitu ya pokoknya pinjem maksudnya ya kemudian Soekarni mengusulkan kepada Soekarno gitu ya atau Soekarni mana Soekarni ada Soekarni tadi eh Soekarni nah itu dah ada Soekarni ya kemudian Soekarni Soekarni mengusulkan 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 penanda tanganan penanda tanganan PTTD aja ya gitu ya penanda tanganan teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia eh dengan nama atas bangsa Indonesia jadi diusulkan agar naskah tersebut ya penanda tangan naskah oleh Insinyur Soekarno Soekarno dan Muhammad Hatta dengan nama atas nama bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia makanya kan gitu ya bunyi ya Soekarno Hatta gitu itulah sebetulnya usulan dari Soekarni eh gitu kan kawan ya eh lanjut tanggal 16 nih nah pagi harinya tanggal 17 Agustus tanggal 17 Agustus yaitu hari Jumat 1145 pada pagi harinya di Kedemian Soekarno itu telah hadir Suwirjo nah Suwirjo Suwirjo Akai kemudian ada Wilopo kemudian ada Gapar ya kemudian disini juga ada Tabrani Tabrani ada Tabrani dan Trimurti 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 nah gitu maka acara dimulailah pukul 10 jadi acara dimulai pada pukul 10 acara dimulai pada pukul 10 gitu kawan-kawan dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno disambungkan atau dilanjutkan dengan sambutan ya tanpa teks saat itu oleh Soekarno gitu kawan-kawan kemudian bendera merah putih nah bendera merah putih merah putih dikibarkan yang mana bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Padmawati gitu kawan-kawan ya dijahit oleh Ibu Padmawati jadi perlukah siapa yang ini nah itu adalah Ibu Padmawati dijahit oleh Ibu Padmawati Ibu Padmawati Padmawati gitu kawan-kawan kemudian setelah itu setelah pidato Soekarno dilanjutkan oleh pidato Suwirjo siapa Suwirjo itu nah Suwirjo itu adalah saat itu menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta ini Suwirjo ini jadi ada sambutan dari sambutan dari Suwirjo siapakah beliau nah dia adalah wakil wali kota Jakarta saat itu wali kota Jakarta Jakarta dan Muwardi Muwardi awalnya pengimbaran bendera merah putih ini di instruksikan untuk dilakukan oleh Trimurti yang ini nih jadi Trimurti hadir itu untuk maksudnya untuk pengimbaran bendera namun ternyata Trimurti menolak kenapa kantar beliau bahwa yang lebih pantas mengibarkan bendera itu atau mengerek bendera itu adalah prajurit maka yang kalau misalkan nanti ditanyakan siapa yang mengerek bendera merah putih pada proklamasi keberadaan Indonesia berarti itu adalah ini dia namanya nih ada nah jadi bendera merah putih bendera merah putih MP itu ya dikibarkan oleh Latif nah namanya itu Latif Latif Hendra Ningrat Hendra Ningrat nah gitu ya Hendrat yang merupakan seorang prajurit peta nah jadi beliau ini adalah prajurit peta dan dibantu oleh Suhud dibantu oleh Suhud dibantu oleh Suhud 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 ya gitu maka terjadilah proses penaikan bendera satu lagi itu kalau yang membawa nampan itu adalah seorang pemudi namun di sana tidak diketahui siapa namanya gitu ya itu kawan-kawan tentang proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dikibarkan bendera maka tanggal 18 Agustus setelah proses kemerdekaan ini tanggal 18 Agustus karena Indonesia sudah memproklamasi kemerdekaan maka tanggal 12 Agustus PPKI mengambil keputusan nah nyambungkan tuh ke PPKI kalau kawan-kawan sudah membaca sejarah lainnya PPKI ini akan nyambung bahwa terjadi kan tanggal 18 Agustus itu PPKI melakukan sidang gitu kan untuk yang pertama kalinya dimana PPKI itu gitu ya melakukan sidang berapa kali iya betul ada yang melakukan sidang dimulai di tanggal 18 Agustus itu sidang pertamanya jadi yang mengambil keputusan apa mengesahkan dan menetapkan undang-undang sebagai ya mengesahkan mengesahkan dan menetapkan menetapkan undang-undang dasar sebagai dasar negara Indonesia negara Republik Indonesia gitu kawan-kawan ini sesuai dengan hasil sidang pro PPKI itu ya yang pertama kemudian setelah itu Soekarno dan Hatta atas usul onto iskandarinata jadi masih disidang juga nih sebetulnya masih disidang juga nah atas usul 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 auto iskandarinata iskandarinata dan disetujui oleh PPKI maka dijadikanlah Soekarno Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama gitu kawan-kawan sejarahnya itu ya yang nantinya akan dibantu oleh sebuah komite nasional itu disudah dikatakan di hasil sidang PPKI yang ke-1 gitu kawan-kawan jadi tanggal 18 Agus itu disahkanlah undang-undang sebagai dasar negara kemulian atas usul auto iskandarinata maka diangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden wakil presiden yang pertama di Republik Indonesia dengan persetujuan PPKI begitu kawan-kawan ya jadi kalau sudah begitu nih kita sudah tahu nih sejarah proklamasi kembalihan itu seperti itu maka bisa kita jawab tadi pertanyaan tadi ya yang tadi ini nah ini dia jadi tokoh yang mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta adalah Soekarni kawan-kawan ya ya bukan Otto bukan Ahmad Subarjo bukan tokoh proklamator Indonesia juga nih atau namun beliau juga terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi gitu kan ya kemudian satu melik ini yang metiknya yang ngetik naskahnya kalau Haryo Saleh itu yang golongan pemimpin golongan muda golongan muda nah gitu kan tahu itu sudah sejarahnya oke next number two ya number two tadi kan berikut adalah toko yang mengusulkan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia atas persetujuan PPKI adalah bla 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 nah ternyata tadi yang mengusulkan presiden Soekarno dan Hatta itu adalah beliau gitu maksudnya ya itu adalah Oto Iskandar Dinata gitu kan jadi jawabannya yang lebih cepat untuk soal nomor ini yang begitu kan mantap next soal nomor three yang terakhir ya berikut adalah seorang prajurit peta yang diberi tugas untuk menaikkan bendera pada momen proklamasi kemaikannya Jumat 7 Agustus 1945 adalah tadi kan sudah ya itu Latif Hendra Niningrat ya itu salah seorang prajurit peta sebelumnya sudah ditugaskan yaitu oleh Trimurti namun Trimurti menolak kata beliau yang lebih tepat untuk menaikkan bendera atau mengerik bendera itu adalah seorang prajurit maka ditunjuklah Latif Hendra Niningrat untuk mengembarkan bendera merah putih saat itu begitu kan kan oke kan itu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini untuk kawan-kawan yang memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar untuk kita bahas bareng-bareng nanti atau mau materi apa saja yang dibahas silahkan tinggalkan pesannya kolom komentar kalau waktu memungkinkan nanti akan coba bahas satu persatu di samping kawan-kawan memaksimalkan usaha kawan-kawan juga tidak lupa memaksimalkannya dan doakan aparti pusat tanpa dua itu sebenarnya sombong bagi berdua tanpa usaha itu sebenarnya bohong antar usaha dan doa gitu kan saya harus disimbangkan judul juga perjuangan dan doa gitu kan selamat menikmati selamat menikmati tuu terima kasih